Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minna sanggong genki desu ka Nyonggo gambar o desu Hari ini kita akan membahas mengenai Minna no Nyonggo bab 13 Sebelum mulai belajar Jangan lupa like, subscribe Dan share untuk mendukung channel saya Arigatou gozaimasu Ja ikimashou Ya pada bab 13 ini Kita akan mempelajari mengenai Cara untuk menunjukkan keinginan Kita lihat rumus yang pertama Rumus yang pertama kita lihat disini ada Kata bendaga hosides Saya perbesar biar lebih jelas ya Minna sang Kata bendaga hosides Kita lihat disini adalah kata benda Kata benda terus bertemu dengan partikel ga Kata bendaga hosides Pola kalimat ini digunakan Untuk menunjukkan keinginan pembicara Atau lawan bicara terhadap suatu benda Ya disini keinginan terhadap suatu benda Kalau keinginan melakukan sesuatu Itu akan kita bahas di rumus yang kedua Dan hosides ini adalah kata sifat i Maka perubahannya seperti kata sifat i Ya hosides kalau negatifnya Hosikunai des Bentuk lampaunya hosikata des Bentuk lampau negatifnya Hosikunakata des Kita lihat contohnya yang pertama Watashiwa tomodachi ga hosides Artinya Saya ingin teman Tomodachi ga hosides Yang kedua Watashiwa uchi ga hosides Saya ingin rumah Rumahnya dari mana? Uchi ya Uchi ga hosides Ingin memiliki rumah Ima nani ga hosides ka Berarti ini kalimat bertanya ya Sekarang ingin apa? Nani nani ga hosides ka Sekarang kamu ingin apa? Dijawab Kurumaga hosides Saya ingin mobil Ya ini dia contoh dari kalimat Jepang Ke kalimat Indonesia Sekarang kita balik Saya ingin es krim yang enak Kita lihat Saya ingin berarti Nani nani ga hosides Kata benda ga hosides Kata benda nya apa? Es krim yang enak Es krim yang enak adalah Oishi aishukurimu Maka kalimat ini menjadi Oishi aishukurimu ga hosides Kedua Saya ingin buku yang praktis Buku yang praktis Bahasa Jepangnya adalah Benri na Hong Benri praktis Hong kata benda Kata sifat na Apabila disambungkan dengan kata benda Maka ditambahkan huruf na Di antara kata sifat dan kata benda Saya ingin buku yang praktis Menjadi Benri na Hong ga hosides Ketiga Saya ingin teman yang ramah Teman yang ramah Bahasa Jepangnya adalah Shinsetsuna Tomodachi Maka saya ingin teman yang ramah Shinsetsuna Tomodachi ga hosides Itu dia Minasang rumus yang pertama Kata benda ga hosides Kita lihat rumus yang kedua Disini saya perbesar Biar lebih jelas Rumus yang kedua Kata kerja bentuk emas Emasnya dicoret Dirubah menjadi taides Pola kalimat ini digunakan Untuk menunjukkan Keinginan pembicara Atau lawan bicara Untuk melakukan sesuatu perbuatan Jadi ini kata kerja Untuk melakukan sesuatu Ya taides ini Perubahannya seperti kata sifat I Kita lihat contohnya Positifnya Tabetaides Artinya ingin makan Negatifnya Tabeta kunai des Tidak ingin makan Lampau nya Tabeta kata des Ingin makan Bentuk lampau Negatif lampau nya Tabeta kunakata des Tidak ingin makan Tapi sudah lampau ya Kita lihat contoh yang pertama Contoh kalimatnya Watashiwa Bandonge Ikitai des Ya Ikitai itu kata kerja asalnya Adalah Ikimas Ikimas artinya Pergi Maka Ikitai des Ingin pergi Watashiwa Bandungnya Ikitai des Saya ingin pergi ke Bandung Yang kedua Watashiwa Jusuo Atau Jusuga Nomitae des Ya disini Kalau ada Kalau saya tandakan Seperti ini Maka boleh digunakan Boleh tidak Watashiwa Jusuga Nomitae des Saya ingin Minum jus Nomitae Kata kerja asalnya Adalah Nomimas Nomimas Minum Maka nomitae des Ingin Minum Ya bisa Minasang lihat disini Khusus Partikel Wo itu Boleh diganti Dengan Partikel Ga Ya Khusus Partikel Wo Kalau Partikel yang lain Itu tidak bisa Diganti Kita lihat Contohnya Selanjutnya Bandung De Naniga Atau Nani O Sitae des K Di Bandung Ingin melakukan Apa Kutsuho Atau Kutsuga Kaitai des Ingin membeli Sepatu Kita lihat Contohnya Selanjutnya Onakaga Itai des Sekarang Nanimo Tabetakunae des Ya Onakaga Itai des Sekarang Artinya Karena perut Saya sakit Nanimo Tabetakunae des Ya disini Tidak Tabetakunae Artinya Tidak Ingin makan Bertemu dengan Nanimo Apapun Berarti Tidak Ingin Makan Apapun Ya Sebagai Catatan Bahwa Rumus Satu Dan Rumus Dua Ini Tidak Digunakan Untuk Mengungkapkan Keinginan Orang Lain Misalnya Andi Sangwa Kita Orang Pertama Dan Orang Kedua Dan Andi Orang Ketiga Atau Orang Lain Andi Sangwa Jus Sugah Hosi Des Andi Menginginkan Jus Kalau Itu Tidak Bisa Tapi Ada lagi Pola Kalimat Yang Lain Menggunakan Hosi Garu Atau Hosi Garimas Itu Tidak Akan Kita Bahas Sebagai Catatan Juga Untuk Menawarkan Benda Atau Sesuatu Tidak Menggunakan Pola Kalimat Ini Contohnya Misalnya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Menawarkan Menggunakan Ingin Apa Ingin Jus Ingin Minum Jus Atau Mau Minum Jus Seperti Itu Dalam Bahasa Jepang Itu Tidak Digunakan Menawarkan Yang Digunakan Adalah Nani Nani Wa Ika Gades Contohnya Oca Wa Ika Gades Artinya Mau Minum Teh Yang Kedua Oca Nomima Seng Ka Mau Minum Teh Sama Itu Yang Ketiga Oca Dozo Atau Silakan Teh Diminum Seperti Itu Langsung Mempersilahkan Atau Menanyanya Dengan Cara Seperti Ini Ini Ada Contoh Lagi Saya Ingin Pergi Ke Bandung Setelah Itu Saya Ingin Makan Seblak Kita Lihat Kalimatnya Contoh Yang Terakhir Dari Rumus Kedua Saya Tidak Ingin Apapun Saya Hanya Ingin Makan Seblak Yang Pedas Maka Kalimatnya Wat Siwa Nanimo Hosikunai Des Karai Seblak Gak Tabetai Dakedes Ya Disini Dakedes Hanya Ingin Makan Saya Hanya Ingin Makan Seblak Yang Pedas Tidak Ingin Apapun Begitu Minasang Itu Rumus Yang Kedua Kita Lanjut Rumus Yang Ketiga Rumus Yang Ketiga Seperti Ini Kata Benda Dimana Kata Bendanya Ini Ada Tempat Pertemu Dengan Particle Artinya Tujuan Ke Lalu Ada Kata Kerja Mas Mas Di Coret Atau Kata Benda Kata Kerja Kelompok Tiga Contoh Kaimono Kaimono Benkyo Ryoko Ni Ikimas Kimas Kaerimas Modorimas Atau Mukayimas Modorimas Dan Mukayimas Saya tambahkan Modorimas Artinya Kembali Mukayimas Artinya Menuju Maksudnya Apa Kalimat Ini Ni Ikimas Artinya Pergi Untuk Ni Kimas Artinya Datang Untuk Ni Kaerimas Artinya Pulang Untuk Atau Ni Modorimas Artinya Kembali Untuk Ni Mukayimas Artinya Menuju Untuk Menunjukkan Pergi Atau Pulang Atau Datang Untuk Melakukan Sesuatu Kita Lihat Ichi Bae Mikango Kaimas Ni Ikimas Di sini Belum saya Rubah Kalimatnya Kalimat yang Benarnya Adalah Seperti Ini Ichi Bae Mikango Kaim Ikimas Di sini Kaimas Membeli Mas Di coret Ichi Bae Mikango Kaim Ikimas Artinya Pergi Ke pasar Untuk Membeli Jeruk Seperti itu Minasang Mikango Kaim Membeli Jeruk Mikango Kaim Ikimas Pergi Untuk Membeli Jeruk Selanjutnya Bandong Tomodach Tomodach Kata kerja Asalnya Adalah Aimas Aimas Artinya Bertemu Tomodach Kata kerja Bertemu Dengan Teman Mas Dicoret Ditambah Ikimas Tomodach Kata kerja Bertemu Dengan Teman Bandung Tomodach Kata kerja Kata kerja Kita lihat Contoh selanjutnya Nihong E Ryori no Benkyo Ni Kimasta Nah disini Lihat Benkyo Benkyo Itu kata kerja Asalnya Adalah Benkyo Simas Karena dia Kata kerja Kelompok Tiga Maka Simas Dihapus Menjadi Kata Benda Nihong Ryori no Benkyo Ni Kimasta Artinya Datang Ke Jepang Untuk Belajar Masak Begitu Minasang Untuk Bertanya Pergi Untuk Untuk Apa Itu Digunakan Nani Nani Disini Nani 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 Kata Benda Tempat Nani 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 Sini Iki Maska Seperti Ini Nani Sini Iki Maska Nani Sini Iki Maska Nani Sini Kairi Maska Contohnya Seperti Ini Bandung Nani Sini Iki Maska Ke Bandung Pergi Untuk Melakukan Apa Berarti Kamu Pergi Ke Bandung Untuk Melakukan Apa Itu Minha Sang Rumus Yang Ketiga Sekarang Kita Lihat Rumus Yang Keempat Rumus Yang Keempat Disini Ada Tempat Atau Kendaraan Disini Ada Partikel Ni Disini Ada Partikel Wo Maksudnya Bagaimana Apabila Masuk Ke Tempat Atau Naik Kendaraan Maka Kata Partikel Yang Digunakan Adalah Partikel Ni Apabila Keluar Dari Suatu Tempat Atau Keluar Dari Kendaraan Maka Partikel Digunakan Wo Ya Seperti Ini Lihat Ada Catatannya Kita Lihat Contohnya Kyoshitsuni Hairimas Hairimas Artinya Masuk Masuk Ke Kelas Maka Setelah Kyoshitsunya Itu Pakai Partikel Ni Kyoshitsuni Hairimas Masuk Ke Kelas Selanjutnya Kurumani Norimas Norimas Artinya Naik Kendaraan Berarti Kurumani Norimas Naik Mobil Kyoshitsuo Demas Demas Artinya Keluar Keluar Kelas Kyoshitsuo Demas Keluar Kelas Kurumau Orimas Turun Dari Mobil Itu Dia Rumus Yang Keempat Sekarang Kita Masuk Ke Rumus Yang Kelima Dokoka Atau Nanika Dokoka Artinya Suatu Tempat Nanika Artinya Sesuatu Ya Disini Doko Artinya Doko Adalah Kata Kata Tanya Doko Dimana Apabila Ditambahkan Partikel K Dokoka Maka Bukan Menjadi Kata Tanya Lagi Tapi Menjadi Sebuah Kata Benda Partikel Dan Setelah Kata Tersebut Bisa Dihilangkan Boleh Partikelnya Dihilangkan Kita Lihat Contohnya Nodoga 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 Kawakimastakara Nani Kau Nomitai Des Boleh Juga Menyebutkannya Nani Kau Nomitai Des Karena Saya Hau Saya Ingin Minum Sesuatu Selanjutnya Onaga Gak Sukimastakara Nani Kau Tabetai Des Bisa Juga Mengucapkannya Nani Kau Tabetai Des Berarti Disini Partikel Ganya Juga Bisa Dihilangkan Semua Partikel Yang Berhubungan Dengan Kata Kerja Bisa Dihapus Apabila Bertemu Dengan Seperti Ini Nani Kau Kau Karena Saya Lapar Saya Ingin Makan Sesuatu Contoh Yang Terakhir As Tawa Yasumi Des Kau 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 Des Karena Besok Libur Saya Ingin Pergi Bermain Ke Suatu Tempat Nah Itu Dia Minasang Sekian Pelajaran Hari Ini Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Minasang Yang Sedang Mempelajari Bahasa Jepang Yas Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Saya Arigatoukouz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai